Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Ngeraini dalam program heboh banget, pasti heboh Video memperlihatkan detik-detik pesawat Garuda Indonesia Rute Makassar Palu mengalami turbulence hebat viral di media sosial Video itu diunggah akun Instagram at Ika Pratiwles pada Senin 30 Mei 2022 lalu Dalam keterangan video disebutkan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-608 hendak mendarat di Bandara Muktiara Sisal Jufri Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu 29 Mei 2022 Sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah Namun ketika ban pesawat hampir menyentuh landasan pacu, tiba-tiba pilot memutuskan untuk batal landing Pesawat kemudian naik kembali dan berbelok ke arah kanan Pada saat itu pesawat mengalami turbulensi hebat hingga membuat penumpang menangis ketakutan Bahkan menurut akun at Ika Pratiwles, suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika terdengar suara anak-anak histeris Akun Ika Pratiwles juga menjelaskan pesawat gagal landing disebabkan angin puting beliung Dikutip dari tribunpalu.com, di situs air potia pesawat Garuda Indonesia rute Palu Makassar pada 29 Mei 2022 Dijadwalkan mendarat di Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu pada pukul 14.50 Wita Namun akibat insiden tersebut, pesawat baru berhasil mendarat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah Atau mengalami delay selama 20 menit Atau mengalami delay selama 20 menit Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye